Sang Sabda Menyapa Renungan Harian Jumat 4 Agustus 2023 Disusun dan dibawakan oleh Frater Gerik Dagur Selamat mendengarkan Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalnya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Renungan kita pada hari ini berjudul Tidak Terikat Status Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Permenungan Injil hari ini Mengantar kita sekalian untuk memahami Sekaligus mendalami peristiwa Yesus ditolak di tempat asalnya Penolakan terhadap Yesus Dilakukan oleh mereka yang tidak percaya Dimana keyakinan yang digaungkan Adalah keberadaan Yesus Yang lahir dan tumbuh Di tengah keluarga tukang kayu Iman dan kepercayaan mereka Ditopang oleh sudut pandang Yang mengutarakan status keluarga Yesus Sementara sejatinya Segala yang dilakukan Yesus Tidak Sedikit pun mempertimbangkan status Baginya status bukanlah penghalang Apalagi menyangkut tugas memanggil Mengajar Mengadakan mujizat Dan mengabarkan sukacita Kepada semua orang Saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Sebagai pengikut Kristus Tidaklah asing bagi kita Akan tugas mempertimbangkan sukacita Kepada semua orang Tugas tersebut Dimandatkan dengan tujuan Supaya kita tidak menyempatkan diri Bergabung dalam kemunafikan dunia Dan segala titik pengik Yang mengatasnamakan kejahatan Dalam menjalankan tugas tersebut Kadang-kadang kita menjinjing gengsi Dimana Keberadaan atau status yang dimiliki Menjadi patokan untuk melakukan tindakan kasih Atau kita juga acap meremehkan orang-orang Yang berstatus rendah Padahal tutur dan tindak yang terpancar Dari diri mereka Adalah kenyataan cinta Atau yang paling parah Ketika kita tidak mempercayakan diri sendiri Lantaran status yang dimiliki Hal demikian sungguh menghenati cinta Dimana status kita beratkan sebagai patokan Sementara peran kita eratkan dengan gengganan Oleh karena itu Baiklah kita mendalam Lebih dalam peristiwa Yesus Yang ditolak di Nasaret Setidaknya satu poin penting yang bisa dipetik Yaitu menyangkut konsep tidak terikat status Dalam menjalankan tugas yang diberikan Tuhan Janganlah terlalu berpatukan pada status yang dimiliki Ketika ada kesempatan untuk berperan Janganlah berbalik pada status Kadang-kadang status memenjarakan kita Juga kadang-kadang memerdekakan Tapi perlu diingat Jangan sampai salah berstatus Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!